Di Chicago, negara bagian Illinois, warga senang bisa kembali menyaksikan film di gedung bioskop. Bioskop jaringan terbesar di Amerika Serikat, AMC, Cinemark, Marcus Theaters, dan Regal Cinemas, termasuk yang kembali beroperasi di kota-kota yang memolehkannya buka lagi. Di antara protokol baru tersebut adalah keharusan mengenakan masker, bila tidak sedang menyantap, berondong, atau minum soda. Penonton pun boleh duduk berdekatan asalkan memang satu rombongan. Kerinduan semacam ini juga diungkapkan penggemar film di Birmingham, negara bagian Alabama. Perempuan ini terakhir menonton film di bioskop pada Februari. Tiket 15 sen atau sekitar seper-sepuluh harga normal hanya berlaku sehari selama promo. Tapi setelah itu ada juga film-film klasik dengan tiket 5 dolar. Film-film lama ini kembali dibutar karena syuting film-film baru umumnya juga tertunda karena COVID. Para pengelola bioskop berharap menonton film dalam kedormalan baru bisa semulus sektor usaha lain yang telah mulai kembali buka. Untuk sementara ini penonton dibatasi 40 hingga 50 persen kapasitas ruangan bioskop. Banyak film blockbuster akhirnya ditunda pemutaran perdananya akibat COVID. Tapi ada sejumlah film yang juga mengubah strategi peluncurannya. Film Mulan misalnya produksi Walt Disney akhirnya tidak diluncurkan perdana lewat pemutaran di bioskop, melainkan lewat pemutaran di layanan streaming Disney+. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA.